ayolah sampai kapan harus melanggar aturan yang sudah dibuat nih apa pengennya emang kayak gini harus kayak gini terus setiap tahunnya Nah sudah lah kita tinggalkan nih kita lanjut dengan informasi dari Tanjung Jambung Barat nih saat lantas pores Tanjung Jambung Barat memetakan titik rawan kecelakaan lalu lintas atau lakalantas setidaknya terdapat sembilan titik jalan lintas Jambi Kuala Tungkal yang rawan lakalantas hal ini dibenarkan langsung oleh Kanit Turjak Wali saat lantas pores Tanjung Jambung Barat Ibdahan Simangun Song susah nyembunuh informasinya kita lihat di pantauan Bang Jek meski jalan lintas Jambi Kuala Tungkal maupun Jambi Merlung terlihat mulus tanpa lobang namun masih ditemukan ada beberapa titik jalan yang rawan lakalantas atau sering terjadi kecelakaan lalu lintas setiap titik yang rawan lakalantas ini dipasang spanduk oleh pihak Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat Kanit Turjak Wali Satlantas Polres Tanjung Jabung Barat Ibdahan Simangun Song membenarkan bahwa terdapat sembilan titik daerah rawan lakalantas yang terdapat di kawasan daerah Simpang Abadi Desa Bram Itam jalur batas Moro Jambi dan Tanjung Jabung Barat rawan titik rawan lakalantas tersebut yakni wilayah ulu km 131 desa Tanjung Tayas, km 160 desa Suban, km 170 desa Penoban, desa Merlung km 113 dan km 199 dan km 91 kecamatan Muara Papalik Dijelaskan Ibdahan bahwa di tempat tersebut juga telah dipasang spanduk rawan lakalantas agar masyarakat dapat berhati-hati ketika melintasi jalan tersebut dan tetap fokus berkendara Kami di lapangan dan kami titikan ada beberapa lokasi yang rawan lakal dari jalur lama datang di perbatasan antara Tanjung Jabung Timur dengan Tanjung Barat adalah Simpang Abadi Terus di Desa Kayu Waro dan juga di Desa Bram Itam itu ada beberapa titik lokasi yang sudah kita kasih pelang bertuliskan rawan lakal Selanjutnya untuk di jalur menghubungkan antara batas Moro Jambi dengan Tanjung Barat yang bersebelahan dengan Provinsi Riau khususnya di daerah selanjutnya Itu terdapat titik lokasi rawan lakal khususnya di wilayah Ulu Di Ulu ini data rawan yang kami terima di kilometer 131 desa Tanjung Tayas Kilometer 160 desa Suban dan kilometer 170 desa Panoban Sementara untuk itu di desa Merlung kilometer 113 Dan juga ada di kilometer 199 Kecamatan Papalik dan di kilometer 91 Masyarakat Kota Polatukal dan umumnya di masyarakat Tanjung Jabung Barat ini agar lebih berhati-hati Perhatikan rambu-rambu kita yang ada di jalan Lebih lanjut Ibn Hans menambahkan Setidaknya di tahun 2022 ini terdapat 28 kasus kejadian lakal lantas Yang mana 15 korban meninggal dunia Dan sisanya luka ringan dan luka berat Dengan kerugian materi sebesar 62.800.000 rupiah Surya Kurniawan, JAK TV, melaporkan